BKD Kabupaten Tegal Sebanyak sembilan pejabat eselon 2B atau setara kepala UPD di leungan pemerintah Kabupaten Tegal dilanting dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Tegal Umi Asisah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di ruang Bupati Jumat 10 Juni 2022. Kepala bagian kepegawaian BKD Kabupaten Tegal Rafael Kaha mengatakan pelantikan dan mutasi ini merupakan hal biasa sebagai penyegaran agar kinerja pejabat semakin baik. Menurut Rafael masih terdapat kekosongan kepala UPD yakni dinas sosial dan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan atau TAN dan KB yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan proses seleksi. Rafael menambahkan selain dua kekosongan pada dua UPD tersebut juga terdapat banyak kekosongan pada jabatan eselon 3 dan 4. Pelantikan hari ini khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pertama atau eselon 2B kepala UPD sejumlah sembilan orang. Nah yang masih kosong ada dua yaitu kepala dinas sosial dan kepala dinas kapetan yang masih kosong. Ini ke depan rencananya nanti akan diseleksi terbuka. Untuk eselon 3 dan 4 juga masih banyak yang kosong dan nanti untuk pengisian secara prosedur nanti melalui rapat pembahasan tim penilai kinerja. Sementara sembilan pejabat eselon 2 dilantik yakni diantaranya staf ahli bupati bidang pembangunan perekonomian dan keuangan Brilian Aji menempati jabatan baru sebagai kepala dinas perikanan. Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal Prasetyawan menempati jabatan baru sebagai staf ahli bupati bidang pembangunan perekonomian dan keuangan. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Said Noh menempati jabatan baru sebagai kepala Inspektorat Kabupaten Tegal. Kepala Dinas Berhubungan Ahmad U.S. Hudori menempati jabatan baru sebagai kepala dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Muhammad Budi Eko Setiawan menempati jabatan baru sebagai kepala dinas perhubungan. Kepala Badan Penanggung Langan Bencana Daerah Jainal Tasmin menempati jabatan baru sebagai kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan. Kepala Dinas Sosial Nur Hayati menempati jabatan baru sebagai kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Bupati Tegal, Miyaziza berharap kepada sembilan pejabat Eselon 2B yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya dapat mengoptimalkan perannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang telah diamanatkan dengan sebaik, baiknya dengan jujur, tertib, cermat, teliti berdasarkan pada nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, berkomitmen, berintegrasi serta proporsional. Jailani Iqbal, kabar beritaku mengabarkan.